Kisah Umu Habibah, Putri Abu Sufyan, adalah salah satu istri Nabi Muhammad yang menjadi seorang mukminah meskipun ayahnya sangat kafir. Sebelum menikah dengan Rasulullah, Umu Habibah telah menikah dan hijrah ke Habasyah dengan suaminya, Ubaidillah, yang kemudian murtad. Setelah suaminya meninggal, Umu Habibah tinggal sendirian di Habasyah. Rasulullah mengetahui kesedihan dan kesendirian Umu Habibah dan meminta bantuan Raja Negus untuk meminangnya. Umu Habibah menerima pinangan tersebut dengan bahagia dan mereka menikah. Selama hidup bersama Rasulullah, Umu Habibah dikenal tidak pernah menunjukkan perilaku cemburu terhadap istri-istri lainnya. Suatu ketika, ayah Umu Habibah, Abu Sufyan, datang ke Madinah untuk negosiasi perjanjian Hudaibiyah. Umu Habibah menegaskan imannya dengan menolak ayahnya duduk di atas tikar Rasulullah. Ini menunjukkan keimanan dan keteguhan Umu Habibah dalam Islam. Setelah wafatnya Rasulullah, Umu Habibah menghabiskan sisa hidupnya dengan beribadah kepada Allah.